Pemirsa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang akan ikut berangkat ibadah haji harus lebih bersabar. Pasalnya daftar tunggu calon jemaah haji di Kabupaten Ngawi mencapai 34 tahun. Hingga kini kantor Kementerian Agama Ngawi mencatat ada sebanyak 11.000 calon jemaah yang sudah masuk antrian. Jumlah ini membuat jemaah yang mendaftar pada tahun 2024 baru akan berangkat pada tahun 2058. Namun apabila ada tambahan kuota jemaah haji dari Arab Saudi, maka daftar tunggu akan kembali berkurang. Pada musim haji tahun ini, calon jemaah haji asal Ngawi masuk dalam kloter 24 dan 25. Para jemaah tersebut akan diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo pada 16 Mei siang ini. Para jemaah yang berangkat tahun ini merupakan daftar tunggu sekitar 11 tahun sebelumnya. Seperti tahun ini ada kebijakan pemerintah Saudi memberikan kuota tambahan 20 ribu, sehingga yang normalnya 221 ribu se-Indonesia, sekarang tahun 2024 ini menjadi 241. Nah itu nanti mungkin akan bisa mengurangi perpanjangnya masa tunggu jemaah. Nah itu nanti mungkin kalau itu nanti kebijakan ini bisa berlanjut mungkin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.